Cara mengatasi galau menurut Islam Pertanyaan, bagaimana cara mengatasi galau karena ini penyakitnya para remaja? Jawaban, Bismillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf, sebenarnya kami kesulitan memahami arti kata galau. Banyak orang sering menggunakannya, namun terkadang mereka kesulitan menyebutkan batasannya. Kami mencoba googling dan menemukan beberapa keterangan unik tentang galau. Ada yang bilang, galau itu adalah perasaan kacau dalam hati, bingung harus memilih, bisa juga ragu-ragu. Ada juga yang bilang, galau itu ketika orang itu tengah kosong dan itu berasal dari hati. Ada yang mengatakan, perasaan kacau gara-gara cinta. Jika kita merujuk pada KBBI, galau diartikan dengan kacau tidak karuan. Menyimak banyak definisi, malah bikin kita galau untuk memahami kata galau. Tapi pada intinya, kita bisa menimpulkan galau adalah perasaan kacau karena memikirkan masa depan atau bingung menentukan pilihan. Obsesi manusia Bagian dari karakter manusia, mereka memiliki obsesi dan harapan. Dan karena karakternya yang tamak, obsesi itu selalu berkembang. Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, Rasulullah s.a.w. bersabda, Yang artinya, jika manusia memiliki dua lembah penuh dengan harta, pasti dia akan mencari lembah harta yang ketiga. Tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam selain tanah. Hadis Riwet Bukhari dan Muslim Tidak ada yang bisa menghentikan manusia untuk selalu mengejar obsesinya selain kematian. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah menceritakan penjelasan Nabi s.a.w. tentang karakter manusia. Nabi s.a.w. pernah membuat bangun segi empat. Lalu beliau membuat garis lurus di tengahnya yang menembus bangun segi empat itu. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil menyamping di antara garis tengah itu. Lalu beliau bersabda, Ini manusia dan ini ajalnya. Mengelilinginya dan garis yang menembus bangun ini adalah obsesinya. Sementara garis kecil-kecil ini adalah rintangan hidup. Jika dia berhasil mengatasi rintangan pertama, dia akan tersangkut rintangan kedua. Jika dia berhasil lolos rintangan kedua, dia tersangkut rintangan berikutnya. Hadis Riwet Bukhari Penjelasan hadis Bahwa sejatinya semua manusia mengalami galau, karena tidak ada satupun manusia yang tahu masa depannya. Sementara mereka semua berharap bisa mendapatkan cita-citanya. Allah s.w.t. berfirman, وَمَا تَدْرِي نَفْسُمَّا ذَا تَكْسِبُغَدَا Yang artinya, tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok. Quran Surat Luqman Ayat 34 Pelajaran lain, bahwa kita selalu memikirkan obsesi yang belum pasti. Namun kita sering melupakan sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Karena itu, semata mengalami galau, pikiran kacau, bingung dalam menentukan arah hidup, bukanlah kesalahan. Hampir semua manusia mengalaminya. Yang penting adalah mengatasi kondisi galau, sehingga tidak sampai menyarak kita kepada jurang maksiat. Ada beberapa saran yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa galau. Pertama, sibukkan diri dengan semua yang bermanfaat. Secara garis besar, Rasulullah s.a.w.t. telah memberikan panduan agar manusia selalu maju menuju lebih baik dalam menghadapi hidup. Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w. bersabda, Yang artinya, resmangatlah untuk mendapatkan apa yang manfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jika kalian mengalami kegagalan, janganlah ucapkan, andai tadi saya melakukan cara ini, harusnya akan terjadi ini, dan seterusnya. Namun ucapkanlah, ini takdir Allah dan apa saja yang dia kehendaki, pasti terjadi. Karena berandai-andai membuka peluang setan. Hadis Riwet Ahmad, Muslim, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Mari kita kupas setiap bagian dalam hadis di atas. Satu, sibukkan diri untuk selalu mengerjakan yang manfaat. Beliau memberikan batasan, artinya ini berlaku baik untuk manfaat dunia maupun akhirat. Karena ketika kita sibuk dengan segala yang bermanfaat, kita tidak memiliki waktu luang untuk melakukan perbuatan yang tidak manfaat, apalagi berbahaya. Ibn Al-Qayyim mengatakan, bahaya terbesar yang dialami seorang hamba adalah adanya waktu menganggur dan waktu luang. Karena jiwa tidak akan pernah diam. Ketika dia tidak disibukkan dengan yang manfaat, pasti dia akan sibuk dengan hal yang membahayakannya. Pariq Al-Hijrata'in. Seorang mu'min tidak perlu merasa kesulitan untuk mencari apa yang manfaat baginya. Karena semua yang ada di sekitarnya bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat baginya. Jika dia belum bisa melakukan kegiatan yang manfaatnya luas, dia bisa awali dengan kegiatan yang manfaatnya terbatas. Setidaknya, dia gerakkan lisannya untuk berdikir atau membaca Al-Quran. Atau berusaha menghafal Al-Quran atau membaca buku yang bermanfaat. Tidak ada istilah menganggur bagi seorang mu'min. Karena setiap mu'min selalu sibuk dengan semua kegiatan yang manfaat. Ibn Mas'ud mengatakan, Sungguh aku marah kepada orang yang menganggur. Tidak melakukan amal dunia maupun akhirat. Hadis riwayat obroni dalam Mujam Al-Kabir Inilah kelebihan orang mu'min yang tidak dimiliki selain mu'min. Setiap mu'min memiliki kedekatan hati dengan robnya. Karena mereka memiliki harapan di sisi robnya, yang ini tidak dimiliki oleh orang kafir. Mintalah pertolongan kepada Allah. Mengingatkan agar kita tidak hanya bersandar dengan kerja yang kita lakukan. Tetapi harus diiringi dengan tawakal kepada Allah. Karena keberhasilan tidak mungkin bisa kita raih tanpa pertolongan dari Allah. Tiga, jangan berasa lemah. Dalam melakukan hal yang terbaik dalam hidup, bisa dipastikan kita akan mengalami rintangan. Seorang mu'min, rintangan bukan sebab untuk putus asa. Karena dia paham rintangan pasti ada di sepanjang perjalanan hidupnya. Kedua, hindari panjang angan-angan. Terlalu ambisius menjadi orang sukses, memperparah kondisi galo yang dialami manusia. Dia berangan-angan panjang, hingga terbuai dalam bayangan kosong tanpa makna. Karena itulah, Rasulullah SAW dan para sahabat mencela panjang angan-angan. Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, Yang artinya, hati orang tua akan seperti anak muda dalam dua hal. Dalam cinta dunia dan panjang angan-angan. Hadis Riwet Bukhari Ali bin Abi Talib RA mengatakan, Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu bisa menjadi penghalang untuk memihak kebenaran. Panjang angan-angan bisa melupakan akhirat. Ketahuilah bahwa dunia akan berlalu. Ketiga, jangan merasa ditolimi takdir. Ketika Anda merasa lebih gagal dibandingkan teman Anda. Ketika Anda merasa lebih miskin dibandingkan rekan Anda. Ketika Anda terkatung-katung di dunia kuliah. Sementara teman Anda telah sukses di dunia kerja dan keluarga, Anda tidak perlu berduka. Karena duka Anda tidak akan mengubah nasib Anda. Yang lebih penting, kendalikan hati agar tidak hasad dan denggi. Anda perlu mengingat hadis ini. Dari Abu Hurairah RA bersabda, Yang artinya, Perhatikanlah orang yang lebih rendah keadaannya daripada kalian. Dan jangan perhatikan orang yang lebih sukses dibandingkan kalian. Karena ini cara paling efektif agar kalian tidak meremahkan nikmat Allah bagi kalian. Hadis teriwet Ahmad, Turmudi, dan Ibnu Majah. Ketika Anda melihat orang kafir yang bergelimang nikmat, Anda perlu ingat nikmat-iman yang Anda miliki. Ketika Anda melihat orang Muslim ahli maksiat lebih sukses, Anda perlu ingat Allah lebih mengunggulkan Anda dengan taat. Keempat, Jangan lupakan doa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Di antara doa yang bisa Anda rutinkan, Allahumma selihli dini alladhi huwa ismatu amri. Waselihli dunia yallati fiha ma'ashi. Wa aslihli akhiratillati fiha ma'adi. Wajialil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Wajialil mawta rahatan li min kulli syar. Ya artinya, Ya Allah ya Tuhanku, Perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku. Perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Ya Allah, Jadikanlah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan. Dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan. Hadis Riwayat Muslim Semoga Allah selalu membimbing kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Demikian, Allahuaklam.